Berusaha melawan seorang pemuda di Kudus, Jawa Tegah menjadi korban empat komplotan begal sadis. Selain sepeda botor dan ponsel, korban juga kehilangan telapak tangan kirinya akibat terkena senjata tajam. Beginilah kondisi Muhammad Indra Setiawan, warga desa Mejobo, kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Pemuda Malang ini dirawat di RSUD Lukmono Hadi Kudus, usai menjadi korban pembegalan empat orang pelaku. Naas, korban harus kehilangan telapak tangan kirinya setelah terkena sabetan senjata tajam jenis celurit. Kejadian bermula saat Indra Setiawan yang mengendarai sepeda motor menuju Taman Bumiwangi Cekulo dibuntuti para pelaku. Setelah dihadang, tiba-tiba dua pelaku turun dari motor dan merebut kendaraannya sembari mengancam korban. Karena berusaha mempertahankan harta benda, seorang pelaku menyelapetkan celurit yang mengenai tangan kirinya. Selanjutnya, kompetan begal ini membawa kabur ponsel dan sepeda motor milik korban. Kini, kasus pembegalan tersebut telah ditangani aparat kepolisian Resort Kudus. Kini, kasus pembegalan tersebut telah ditangani aparat kepolisian Resort Kudus.